selamat menikmati kali ini saya coba akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran dari guru penggerak ada 5 nilai yang harus ada dalam jiwa dari guru penggerak apa aja? yang pertama berpihak pada murid yang kedua mandiri yang ketiga inovatif yang keempat kolaboratif dan yang kelima reflektif nah selain nilai guru penggerak juga harus memiliki peran tentunya ya perannya apa aja sih? oke yang pertama bahwa guru penggerak harus menjadi coach bagi guru lain yang kedua menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang ketiga menggerakkan komunitas praktisi yang keempat mendorong kolaborasi antar guru dan yang terakhir memujudkan kepemimpinan murid nah pada modul 1.2 ini saya akan coba menceritakan gambaran diri saya jika saya menjadi guru penggerak di masa depan jika saya menjadi guru penggerak di masa depan tentunya saya harus memiliki nilai dan peran dari guru penggerak ya oke nilai bagi saya adalah sebagai jiwa saya untuk melakukan peran saya sebagai guru penggerak jadi nilai dengan peran itu seperti dua mata sisi uang yang tidak bisa kita pisahkan ada pun yang menjadi nilai yang sebagai jiwa saya untuk melakukan pergerakan dalam keseharian saya untuk menjalani tugas sebagai pendidik tentunya atau menjadi guru penggerak itu pertama ya kan ada yang namanya berpihak pada murid apa yang saya lakukan di semester kali ini kebetulan saya melakukan beberapa pembelajaran ya untuk kelas 10 tapi untuk yang berpihak pada murid apa yang saya lakukan saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengerjakan tugas kampanye virus berdasarkan game mereka jadi ada yang mengerjakan kampanye virus ini dengan membuat kuisi dengan membuat artikel dengan membuat pantun dengan membuat pidato artikel, lettering, komik bahkan sampai lagu ya nah itu pembelajaran yang saya lakukan yang berpihak pada murid ya ada pun untuk nilai yang kedua yaitu nilai mandiri dimana nilai mandiri ini saya secara mandiri secara sadar mengikuti pelatihan workshop yang bisa meningkatkan kualitas diri saya nah pelatihan yang saya lakukan itu baik offline maupun online untuk yang offline itu saya pernah mengikuti pelatihan bersama teman-teman pendidik yang ada di luar negeri dalam pelatihan Microsoft Teams dan insyaallah sudah ada sertifikatnya juga kemudian yang untuk yang offline yang kemarin pernah saya ikuti yaitu kurikulum merdeka tentang AKM kemudian juga di dalam MGMP ya yang sedang saya ikuti itu adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh salah satu dosen di Malang itu saya ikuti untuk peningkatan kualitas diri saya sebagai pendidik dan itu bisa saya tulurkan kepada anak-anak saya untuk nilai yang ketiga yaitu inovatif nah untuk yang inovatif ini semester ini saya mencoba untuk mengajak ya kelas 10 yang mempelajari keanekaragaman hayati untuk mengidentifikasi tanaman apa saja yang ada di lingkungan sekolah nah cara mengidentifikasinya kami menggunakan aplikasi yaitu Planet nah begitu ya kemudian setelah itu kami membuat labeling untuk setiap tanaman yang ada di sekolah dengan sistem barcode jadi kami melakukan digitalisasi untuk inovasi dari pembelajaran begitu untuk nilai yang keempat yaitu kolaboratif saya bersama rekan guru saya yang lain yaitu dari guru ekonomi guru matematika guru TIK dan bahasa inggris dan saya pribadi dari biologi kami membuat proyek P5 yaitu ekoprint dengan mengangkat tema kearifan lokal yang kami angkat adalah bahwa Bojonegoro itu kaya dengan daun jatinya jadi daun jati ini kami manfaatkan untuk membuat proyek ekoprint oke untuk nilai yang kelima yaitu reflektif atau refleksi apa yang saya lakukan yang saya lakukan adalah setiap akhir pembelajaran saya mengajak siswa-siswa saya untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini dengan menanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka setelah mempelajari materi hari ini kemudian apa sih manfaat dari yang kita sudah lakukan ini gitu ya kemudian apa yang akan kita lakukan ke depan setelah kita mempelajari materi ini mungkin itu pertanyaan dasar untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini baik jika ditanyakan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan terus dilakukan untuk peningkatan kualitas diri tentunya menjadi guru penggerak tentunya satu terus belajar terus belajar untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai guru kemudian yang kedua tidak malu untuk bertanya ya jika memang kita tidak mengetahui kemudian tidak ragu untuk sharing ketika memiliki kemampuan atau misalnya memiliki pemahaman yang lebih kemudian jangan lupa untuk mengevaluasi diri merefleksi diri sudah sampai mana kita sudah sampai mana teman-teman kita sehingga kita bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan kita dan yang terakhir selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik baik itu pengalaman pembelajaran terbaik untuk murid-murid baik itu effort kita dalam terus meningkatkan diri pokoknya berikan yang terbaik seoptimal yang kita bisa mungkin itu yang bisa saya seringkan untuk demonstrasi kontekstual model 1.2 terima kasih sampai jumpa lagi assalamualaikum